Sibangau Merah, Jilid 08. Gangga Dewi merasa semakin terharu, Ciyang Bun mencium dangi dan rambutnya dan ia dapat merasakan detak jantung yang penuh kasih sayang dalam dada pria itu. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih bahwa Engkau telah mempertemukan aku kembali dengan Gangga ku. Ah, Gangga Dewi, betapa aku rindu kepadamu. Aku pun rindu kepadamu, Ciyang Bun. Akan tetapi kepada siapakah Engkau rindu? Gangga Dewi ataukah Gangga Nanda? Sama saja, Gangga, sama saja. Aku mencintamu, mencinta pribadimu, tidak peduli Engkau pria atau wanita. Kembali sumat Ciyang Bun mencium dahi Gangga Dewi dengan penuh cinta kasih dan Gangga Dewi merasa betapa ada air mata membasahi dahinya dan menuluni pipinya. Jawaban itu melegakan hatinya dan ia pun balas merangkul. Betapa keadaan seperti ini seringkali terjadi dalam mimpinya ketika dulu, betapa ia merindukan rangkulan pria ini. Akan tetapi, tiba-tiba Ciyang Bun mengeluarkan keluhan perlahan dan dia pun segera melepaskan rangkulan, kemudian melangkah ke belakang dan pada saat Gangga Dewi memandang, ia melihat wajah itu basah air matu yang masih menetes turun, dan wajah itu kembali pucat, mulutnya bergerak-gerak gugup. Aih, Gangga Dewi, kau maafkan aku, ya Tuhan. Apa yang telah kulakukan? Gangga, maafkan aku, maafkan aku, dan kini Ciyang Bun menangis sambil menutupi muka dengan kedua tangannya. Gangga Dewi memandang dan wajahnya sendiri berubah pucat. Kiranya Ciyang Bun masih seperti dulu. Masih menangis cengeng bagai seorang wanita lemah, dan agaknya merasa menyesal atas sikapnya yang penuh kehangatan dan kemesraan tadi karena ia muncul sebagai wanita. Agaknya Ciyang Bun teringat lagi bahwa ia seorang wanita dan menyesali perbuatannya tadi. Perasaan kecewa yang membuat hatinya nyeri langsung terasa oleh Gangga Dewi. Ciyang Bun, katanya dan suaranya kini kering dan tegas. Katakan mengapa engkau minta maaf? Mengapa? Katakan. Ciyang Bun menurunkan kedua tangannya dan memandang dengan mati merah. Ia pun sudah bisa menguasai hatinya, tidak menangis lagi meski kedua matanya masih nasah. Gangga Dewi, maafkanlah kelemahanku tadi. Sesungguhnya barusan aku telah lupa diri, saking haru dan girangku bertemu denganmu. Aku telah melakukan hal yang tidak pantas, tidak sopan. Aku lupa bahwa engkau bukanlah Gangga Dewi yang dahulu lagi, engkau seorang yang telah bersuami, berumah tangga. Aku sudah mendengar bahwa engkau kini menjadi seorang istri yang berbahagia di butan, dengan anak-anakmu. Ah, aku ikut merasa girang bahwa engkau hidup berbahagia, Gangga. Gangga Dewi tersenyum. Hatinya senang karena ternyata Ciyang Bun tidak minta maaf sebagai tanda bahwa penyakitnya yang dulu masih ada, melainkan minta maaf karena teringat bahwa ia seorang yang telah bersuami. Hal ini wajar, bahkan baik sekali, tanda bahwa pria ini masih dapat menguasai gelora nafsunya. Dan engkau sendiri bagaimana, Ciyang Bun tanyanya, sikapnya tenang, juga Ciyang Bun agaknya sudah mampu menguasai hatinya dan kini mereka berdiri saling pandang dengan sinar mata penuh selidik, seolah ingin menjemuk isi hati masing-masing. Mendengar pertanyaan itu, Ciyang Bun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Aku masih hidup sendirian, Gangga. Sejak engkau pergi, aku telah kehilangan segala galanya dan aku lalu hidup mengasingkan diri di sini. Gangga Dewi, bagaimana dengan suami dan anak-anakmu? Kenapa pula engkau melakukan perjalanan seorang diri dan bersama Yohon? Ciyang Bun, aku pergi meninggalkan butan. Aku sekarang juga hidup sendirian seperti engkau. Suamiku telah lama meninggal dalam perang. Kedua orang anakku juga sudah berumah tangga dan hidup berbahagia dengan keluarga masing-masing. Aku kesepian. Ibu telah meninggal dan ayahku telah lama meninggalkan butan. Aku lalu pergi untuk mencari ayahku, dan dalam perjalanan aku bertemu Yohon. Dialah yang mengajak aku ke sini karena dia berkata bahwa engkau tentu tahu di mana adanya ayahku. Ah! Yohon telah dilarikan orang jahat. Kita harus cepat mengejarnya gangga. Kita harus menyelamatkannya dari tangan mereka. Nanti saja kita bicara lagi, yang penting sekarang kita harus menolong Yohon Sumat Ciyang Bun yang teringat kepada Yohon meloncat jauh ke depan untuk melakukan pengejaran. Tahan dulu Sumat Ciyang Bun melihat bayangan kuning berkelebat mendahuluinya dan gangga Dewi sudah berdiri di depannya menghalanginya. Sumat Ciyang Bun mengerutkan alisnya. Yohon terjatuh di tangan orang-orang jahat, nyawanya terancam bahaya dan kini aku hendak mengejar serta menolongnya. Kenapa engkau mencegahku, gangga Dewi? Kenapa engkau hendak menolong Yohon? Tentu saja. Aku sayang padanya. Ia pernah tinggal di sini, dititipkan oleh gurunya, Tan Sin Hong. Meski anak lain yang tidak ku kenal sekalipun, sudah sepatutnya ku bebaskan dari tangan orang-orang jahat itu. Apalagi Yohon Sumat Ciyang Bun hendak meloncat lagi, akan tetap pegangga Dewi menghadangnya. Nanti dulu, Sumat Ciyang Bun. Tenanglah dan mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Kau kira aku tidak sayang kepada Yohon? Walau belum lama kami saling berkenalan, namun anak itu sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri, bahkan aku suka dan ingin mengambilnya sebagai murid. Justru karena kita sayang kepadanya, kita tidak boleh melakukan pengejaran secara langsung, karena hal ini bahkan akan membahayakan dirinya. Kalau Angi Mauli yang jahat itu melihat kita melakukan pengejaran, ia tidak akan ragu untuk segera membunuh Yohon. Kau tahu, Ciyang Bun, perkenalanku dengan Yohon justru ketika aku merampasnya dari cengkeraman Angi Mauli. Tak ku sangka hari ini ia merampas anak itu kembali dari tanganku, dibantu dua orang tosup kekelian kau itu. Jadi, kalau hendak menyelamatkan Yohon, kita harus menggunakan siasat, tidak boleh sebarangan saja. Sumat Ciyang Bun mengangguk-angguk dan merabah jenggotnya yang terpelihara rapi. Ia berada dalam pemainan gelombang perasaan. Ketika ia tadi mendengar bahwa Gangga Dewi kini hidup seorang diri, sudah menjadi janda, dia merasakan suatu kegembiraan luar biasa di hatinya, kegembiraan yang muncul dengan adanya suatu harapan baru. Akan tetapi kegembiraan ini terganggu oleh kekhawatiran tentang diri Yohon. Sekarang menghadapi sikap Gangga Dewi yang sedemikian tegas dan tenang, dia merasa sama sekali tak berdaya, seperti seorang bawahan menghadapi atasannya. Ku rasa engkau benar, Gangga Dewi. Baiklah, aku menurut saja bagaimana baiknya untuk dapat menolong Yohon. Kita membayangi mereka dari jarak jauh dan menjaga agar mereka jangan sampai tahu bahwa kita membayangi mereka. Kita mendekati mereka dan mencari kesempatan baik untuk turun tangan, suatu penyerbuan mendadak sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membunuh Yohon. Akan tetapi, kalau kita berlambat-lambat, aku khawatir mereka akan mengganggu dan membunuh Yohon dan kita akan terlambat. Gangga Dewi menggeleng kepalanya. Engkau, tidak mengenal betul siapa Yohon? Aku sendiri pun masih terheran-heran dan takjub melihat keadaan anak itu. Dia mampu menjaga dirinya sendiri. Dia memiliki kekuatan yang ajaib. Mari kita mulai membayangi mereka dan akan kuceritakan semua tentang keandahan Yohon dalam perjalanan. Karena pengejaran ini mungkin makan waktu lama, biarlah aku akan membawa bekal pakaian dulu, Gangga. Tempat tinggalku tidak jauh dari sini. Mari. Keduanya lalu berlari mendaki lareng dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah pondok sederhana yang kokoh, yang terletak di dataran dekat puncak, sebuah tempat yang amat indah pemandangan alamnya dan sejuk sekali hawanya. Alangkah indahnya tempat ini, Gangga Dewi memuji. Dengan wajah berseri ia memandang keempat penjuru dari tempat ketinggian itu, dan dengan tarikan napas panjang menghisap hawa udara yang jernih, sejuk dan harum karena di sekitar tempat itu terdapat banyak sekali pohon dan tumbuh-tumbuhan yang sedang berkembang. Sumac yang bun hanya tersenyum gembira dan mencatat ucapan Gangga Dewi itu di dalam hatinya. Dia lalu membawa pakaian dalam buntalannya dan tidak lama kemudian mereka berdua sudah menuruni puncak dengan ilmu berlari cepat mereka. Biarpun tak mengeluarkan suara, keduanya merasa betapa ada kebahagiaan besar menyelubungi hati mereka ketika mereka melakukan perjalanan bersama seperti itu. Tanah dalam hati mereka yang tadinya hampir mengering itu seolah-olah tersiram bon pagi yang sejuk, menerima siraman air yang membuat tanah itu hidup kembali dan bunga-bunga cinta yang tadinya seperti layu kini mekar kembali. Mereka melakukan pengejaran dan mencari jejak angi maul yang melarikan Yuhon dan sepanjang perjalanan ini, mereka saling menceritakan pengalaman mereka sejak mereka saling berpisah kurang lebih 30 tahun yang lalu. Setelah mendengarkan Chiang Bun menceritakan semua pengalamannya, Gangga Dewi merasa terharu sekali. Sekarang ia merasa yakin bahwa Chiang Bun memang mencinta dirinya. Bukan hanya mencintanya sebagai seorang pemuda yang dulu memakai nama Samaran Gangga Nanda, melainkan mencintainya dengan tulus walaupun sudah tahu bahwa ia seorang wanita, bukan pria seperti yang disangkanya semula. Chiang Bun rela hidup menyendiri, tidak lagi mau mencari pasangan, baik pria maupun wanita. Ia merasa terharu, akan tetapi tidak memperlihatkannya. Gangga, sekarang giliranmu untuk bercerita. Semenjak tadi aku ingin sekali mendengar mengenai semua pengalamanmu mulai kita saling berpisah sampai sekarang. Mereka bercakap-cakap di dalam sebuah goa di mana mereka terpaksa melewatkan malam. Jejak angi maul yang mereka dapatkan melewati bukit itu dan karena malam itu gelap, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan dan terpaksa melewatkan malam di goa itu. Mereka membuat api unggun, dan setelah makan malam, yaitu makan roti dan daging kering yang dibawa oleh Chiang Bun dan minum air jernih yang dibawa Gangga sebagai bekal, mereka lalu bercakap-cakap. Baiklah, Chiang Bun. Pengalamanku jauh lebih menyenangkan daripada pengalaman dirimu, walaupun berakhir dengan perasaan kesetian juga. Ia kemudian menceritakan mengenai pernikahannya dengan seorang panglimah butan, hidup berbahagia sampai mempunyai dua orang anak. Akan tetapi setelah kedua orang anaknya berumah tangga, dan suaminya tewas di dalam medan perang, ia pun merasa kesetian sekali. Sudah bertahun-tahun ayah meninggalkan butan, semenjak ibu meninggal. Aku ingin sekali bertemu dengan ayah, maka aku lalu meninggalkan butan dan pergi mencarinya di timur. Dalam perjalanan inilah aku bertemu dengan Yohon yang sedang terancam keselamatannya oleh Ang Imoli itu. Aku menolong Yohon dan berhasil mengusir Ang Imoli. Ketika mendengar bahwa guru Yohon yang pertama yang bernama Tan Sin Hang itu adalah murid ayahku, tentu saja aku menganggap Yohon seperti warga sendiri. Dia yang mengajak aku kesini untuk menemuimu, karena menurut Yohon, engkau tentu tahu di mana ayahku berada. Nah, sekarang katakan, di mana kah ayahku, Ciyang Bun? Engkau tahu siapa ayahku, bukan? Suma Ciyang Bun menarik napas panjang. Wajahnya yang tampan itu nampak muram. Tentu saja aku tahu siapa ayahmu, Gangga. Ayahmu dahulu terkenal dengan julukan si Jari Maut, bernama Wantek Hoat dan lalu menjadi Hwasyo dengan julukan Tiong Khi Hwasyo. Benarkah? Benar, dan ayahku selalu memuji-muji keluarga Pulau Es di mana dia sekarang? Ketahuilah, Gangga Dewi. Kurang lebih lima tahun yang lalu, ayahmu pergi ke istana Gulun Pasir, dan tinggal di sana bersama naga sakti Gulun Pasir Kawokoksu dengan istrinya. Bidiu Wanceng, saudara seayah dari ayahku Gangga Dewi memotong. Benar, Gangga. Tiga orang tua itu tinggal di istana Gulun Pasir, hidup dengan tenteram dan bahagia, bahkan mereka bertiga mengambilkan Sin Hang sebagai murid. Betapa beruntung pendekar itu, sekaligus menjadi murid mereka bertiga. Ah! Kalau begitu, ayahku kini masih di sana? Ciyangbon menarik napas panjang dan sampai lama tidak dapat menjawab, karena dia merasa ragu untuk menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Ciyangbon, jawablah. Aku bukan anak kecil lagi, aku siap untuk mendengar berita apapun. Masih hidupkah ayahku? Dan apakah dia masih berada di istana Gulun Pasir? Setelah beberapa kali menarik napas panjang, sumaciyangbon lalu berkata, terjadi hal yang menyedihkan dan juga amat mengemaskan, Gangga. Tiga orang tua itu telah mengasingkan diri di tempat sunyi itu dan tak mau lagi mencampuri urusan dunia, hidup dengan tenang tenteram. Akan tetapi, orang-orang yang dulu pernah mereka kalahkan atau mereka basmi, yaitu orang-orang sesat dari dunia hitam, agaknya masih menaruh dendam. Orang-orang Pat Kua Kau dan Pek Lian Kau, beserta beberapa orang datuk sesat lainnya, telah menyerbu istana Gulun Pasir dan mengeroyok tiga orang tua itu. Akibatnya, meskipun pihak pengeroyok itu banyak yang terluka dan tewas, namun tiga orang lociampu itu juga tewas, ah, maafkan aku, Gangga Dewi, telah menyampaikan berita duka ini. Akan tetapi Gangga Dewi sama sekali tidak nampak berduka atau terkejut, bahkan ia mengepal tinju dan bangkit berdiri. Wajahnya yang tertimpa api unggun itu kemerahan dan cantik sekali, gagah pula, dan matanya bersinar-sinar. Bukan berita duka, Ciyang Bun. Aku bahkan bangga mendengar ayah tewas seperti itu. Sungguh sesuai dengan wataknya yang gagah. Apalagi tewas dalam menentang para datuk sesat bersama Bibi Wan Cheng dan suaminya, Naga Sakti Gulun Pasir. Tidak, aku tidak berduka, apalagi ayah memang telah berusia lanjut. Aku bangga karena dia mati secara gagah perkasa. Akan tetapi aku penasaran kepada mereka yang melakukan penyerbuan itu. Sungguh pengecut dan curang. Mengeroyok tiga orang yang sudah tua dan yang sudah mengasingkan diri dari dunia persilatan. Begitulah watak orang-orang jahat dari dunia susat, gangga. Siapakah mereka itu? Kalau engkau tahu, sebutkan namanya satu demi satu, aku akan pergi mencarinya dan membunuh mereka. Maka kata gangga Dewi dengan marah. Tenanglah, gangga. Mereka semua sudah tidak ada lagi. Seorang demi seorang telah tewas oleh para pendekar muda, termasuk Tan Sin Hong. Oh iya, mengapa Tan Sin Hong diam saja ketika tiga orang gurunya dikeroyok? Apakah dia tidak membantu? Dan kalau demikian, mengapa dia dapat lolos dan hidup? Apakah dia melarikan diri? Sama sekali tidak. Pada waktu peristiwa penyerbuan itu terjadi, baru saja Sin Hong menerima sebuah ilmu dari tiga orang gurunya, bahkan menerima pengoperan tenaga gabungan mereka. Selama setahun Sin Hong harus memperdalam ilmu itu dan ia sama sekali tidak boleh menggunakan Sin Hong, karena kalau hal itu dilenggar, dia akan tewas oleh tenaganya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak mampu membela ketika tiga orang gurunya dikeroyok. Dia ditawan, akan tetapi mampu meloloskan diri dan bersembunyi untuk menyelesaikan ilmu baru itu selama setahun. Setelah itu, baru dia pergi mencari mereka yang membunuh tiga orang gurunya. Akhirnya, setelah bekerjasama dengan para pendekar muda lainnya, dia berhasil menewaskan para penjahat itu. Dia bekerjasama dengan para pendekar muda keturunan Istana Pulau Eas dan Istana Gulun Pasir. Gangga Dewi mengangguk-angguk. Ah puaslah rasa hatiku. Kematian ayah sudah dibersihkan dari penasaran oleh para pendekar keluarga Istana Pulau Eas dan Istana Gulun Pasir. Sungguh merupakan suatu kehormatan besar sekali dan aku ikut merasa bangga dan berbahagia. Tentu arwah ayah akan merasa bangga dan puas pula. Ingin aku berjumpa dan mengucapkan rasa terima kasihku kepada Tan Sin Hong. Dia masih terhitung suteku, adik seperguruanku, sendiri. Namun, bagaimana aku dapat bertemu dengan dia tanpa membawa Yuhan, muridnya yang terculik penjahat? Mari, Ciyang Bun, kita percepat usaha kita mencari jejak iblis bertina itu. Mereka lalu berlari cepat dan tiga hari kemudian baru mereka mendapatkan jejak Angi Moli. Mereka mendapatkan keterangan dari penduduk sebuah dusun di kaki bukit. Tidak begitu sukar mencari jejak Angi Moli dan dua orang tosu itu. Angi Moli adalah seorang wanita cantik yang selalu menggunakan pakaian merah. Keadaannya menyolok sekali dan orang yang berjumpa dengannya tidak mudah melupakannya. Jejak itu menuju ke Provinsi Hunan di sebelah selatan. Mereka melakukan pengejaran terus, sementara hubungan mereka menjadi semakin akrab. Dua orang setengah bayah ini merasa seperti menjadi muda kembali dan mereka terkenang akan masa lalu ketika mereka masih sama muda dan juga melakukan perjalanan bersama. Akan tetapi sekarang perasaan mereka lebih mendalam dibandingkan dahulu karena sekarang agaknya sumat Chiang Bun telah sembuh dari kelainan yang dideritanya. Atau mungkin juga dia tidak berubah, hanya karena sifat Gangga Dewi yang gagah perkasa, keras dan bahkan jantan itu yang membuat Chiang Bun semakin jatuh cinta. Andai kata sikap Gangga Dewi lunak dan penuh kewanitaan, belum tentu ia akan merasa demikian tertarik dan jatuh cinta untuk kedua kalinya. Kalau dahulu dia mencinta Gangga Nanda, kini dia benar-benar mencinta Gangga Dewi sebagai wanita. Ketika Gangga Dewi menceritakan tentang keadaan Yuhon yang aneh, Sumat Chiang Bun termenung. Mereka menghadapi api unggung di sebuah kudil kosong di luar sebuah dusun di mana mereka terpaksa harus melewakan malam karena di dusun itu tidak ada rumah penginapan. Sungguh luar biasa sekali anak itu, katanya termenung. Dahulu ketika dia dipitipkan kepadaku oleh Sin Hong, aku hanya melihat dia sebagai seorang anak yang luar biasa cerdiknya, berwatak halus dan berpemandangan terlalu dewasa dan luas bagi seorang anak berusia tujuh tahun. Memang sudah menonjol dan aku amat sayang kepadanya, akan tetapi belum memperlihatkan sesuatu yang aneh. Dia tidak pernah berlatih silat akan tetapi luka beracun dan kekuatan sihir tidak mempengaruhinya. Hebat! Aku melihat sesuatu yang mukjijat pada diri anak itu, Chiang Bun. Akan tetapi dia tidak mau menceritakan riwayatnya. Sebetulnya, anak siapakah dia? Sumat Chiang Bun menghela napas panjang dan sejenak menatap wajah wanita yang sangat dicintanya itu. Ayuh, dunia ini penuh dengan penderitaan. Bahkan orang yang baik hati nampaknya lebih banyak menderita ketimbang orang yang menyeleweng dari kebenaran. Mungkin memang demikianlah keadaannya yang wajar. Orang jahat menjadi hamba nafsu, dan penghambaan nafsu ini tampaknya mendatangkan kesenangan. Tentu saja kesenangan duniawi yang palsu. Ayah kandung Johan adalah seorang laki-laki bernama Yojin, dia seorang petani yang jujur dan tidak pandai silat. Akan tetapi juga seorang laki-laki sejati, seorang jantan yang tak berkedip takut menghadapi ancaman maut, berani menentang kejahatan. Bahkan sikapnya yang jantan itulah yang menjatuhkan seorang tokoh sesat, seorang iblis betina cantik yang terkenal dengan sebutan BKWI, setan cantik. Bukan hanya menjatuhkan hatinya, akan tetapi setelah mereka menjadi suami istri, BKWI yang tadinya terkenal sebagai seorang tokoh sesat yang sangat jahat dan kejam itu menjadi sadar sama sekali. Dia ikut suaminya menjadi seorang petani di dusun yang mencuci tangannya dari segala macam kekerasan. Luar biasa dan menarik sekali. Nah, mereka menikah dan lahirlah Johan. Suami istri itu telah bersepakat untuk tidak memperkenalkan putera mereka itu dengan kekerasan dan kehidupan dunia persilatan. Mereka tidak mengajarkan ilmu silat kepada Johan. Tentu saja hal ini terpengaruh oleh sikap Yojin yang tidak suka akan kekerasan, dan juga oleh pengalaman-pengalaman pahit dari BKWI selama ia menjadi tokoh sesat dalam dunia Kang O. Keputusan yang bijaksana, Gangga Dewi memuji. Akan tetapi, latar belakang kehidupan BKWI tidak membiarkan dia hidup tenang dan tenteram. Ada saja penjahat yang menginginkan tenaganya, dan orang-orang jahat itu menculik Johan yang baru berusia 7 tahun, bahkan menculik Yojin pula. Karena suami dan puteranya diculik penjahat yang memaksa dia membantu golongan sesat, terpaksa BKWI terjun lagi ke dunia Kang O. Suami istri itu berhasil menukar diri mereka dengan putera mereka yang dibebaskan dan Johan diserahkan kepada Tan Sin Hang oleh ayah dan ibunya. Sin Hang menitipkan Johan kepadaku, dan dia sendiri bersama para pendekar lalu membasmi penjahat di mana terdapat pula pembunuh-pembunuh yang membunuh kakek dan nenek penghuni istana Gun Pasir, termasuk ayahmu itu. Dan dalam pertempuran itu, ayah dan ibu Johan yang juga membalik dan membantu para pendekar menentang golongan sesat yang tadinya mereka bantu demi menyelamatkan putera mereka, tewas sehingga Johan menjadi seorang yatim piatu. Gangga Dewi berulang kali menghela nafas panjang. Omi Tawud, betapa penuh kekerasan kehidupan manusia di dunia ini. Sekarang aku mengerti mengapa Johan tidak pernah mau melatih ilmu silat walaupun dia memiliki suhu dan subuh yang berkepandayan tinggi seperti Tan Sin Hang dan Kau Hang Li itu. Hanya yang tetap membuat aku heran, bagaimana dia dapat mempunyai kekuatan aneh yang dapat menolak pengaruh racun dan ilmu sihir. Sungguh aneh sekali. Hal itu tentu akan dapat kita ketahui kalau kita sudah berhasil membebaskannya dari tangan Angi Moli, kata Sumat Chiang Bun. Mudah-mudahan saja kita tidak akan terlambat, kata Gangga Dewi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah meninggalkan kuil tua itu dan melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat untuk melakukan pengejaran dan mencari Johan yang diculik Angi Moli dan dua orang suhengnya dari Pek Lian Kau itu. Siang itu cuaca cerah sekali di Bukit Naga. Matahari amatriknya. Bahkan hutan di puncak bukit itu yang biasanya gelap karena rindangnya pohon-pohon besar yang telah puluhan tahun umurnya, kini nampak terang ditembusi cahaya matahari yang kuat. Di langit tidak ada mendung, hanya ada awan-awan putih berserakan di sana-sini, tidak menghalangi kecerahan sinar matahari, bahkan menjadi hiasan langit yang indah. Tepat pada tengah hari, nampaklah bayangan-bayangan orang berkelebat memasuki hutan itu. Hutan yang biasanya amat sepi itu tiba-tiba saja diramaikan oleh kunjungan orang-orang yang memiliki gerakan yang amat ringan dan cekatan. Mula-mula nampak seorang tosu. Umurnya sekitar 50 tahun dengan sebatang pedang di punggung. Tosu tinggi kurus itu muncul dengan loncatan yang ringan, berada di atas lapangan rumput yang dikurung oleh pohon-pohon tinggi dan dia memandang kesekeliling. Pandang matanya yang tajam sudah melihat adanya beberapa sosok bayangan orang yang bergerak dengan cepat dan sekarang suasana nampak sunyi kembali. Bayangan-bayangan itu agaknya sudah menyelinap dan bersembunyi di balik pohon-pohon besar atau semak melukar. Setelah memandang kesekelilingnya, tosu ini tersenyum mengejek, dan ia pun berseru dengan suara lantang karena dia mengerahkan hikangnya hingga suaranya langsung keluar dari perut dan terdengar melengking nyaring. Sejak kapan orang-orang Godipai menjadi pengecut? Sesudah orang yang diundang datang memenuhi tantangan, kenapa malah bersembunyi-sembunyi? Keluarlah, orang-orang Godipai. Pintu, aku, dari Kunlunpai sudah datang memenuhi tantanganmu. Belum lagi lenyap gemas suara itu, nampak sesosok tubuh melayang turun dari puncak sebuah pohon besar. Dengan ringan sekali tubuh itu berjungkir balik beberapa kali dan seorang kakek berusia 60 tahun berpakaian seperti seorang petani sederhana telah berdiri di depan tosu Kunlunpai itu. Tubuhnya tegak dan kaki tangannya kokoh kuat seperti biasa tubuh seorang petani yang biasa bekerja keras. Kulitnya juga coklat terbakar matahari. Siam Chai Tosu Kunlunpai itu berseru, sedang matanya bersinar penuh kemarahan. Kiranya Godimungjin, petani Godi, yang muncul. Hem, engkau petani yang biasa berwatak jujur, katakan, sejak kapan Godipai memusuhi Kunlunpai dan mengirim tantangan? Pintu, aku, mewakili Kunlunpai untuk menyambut tantangan Godipai itu. Chiang Tosu, apa artinya kata-katamu itu? Kami tidak pernah dan tidak akan memusuhi Kunlunpai. Kedatanganku ke sini pada saat ini bukan sebagai penantang, bahkan aku mewakili Godipai untuk menyambut tantangan Butongpai. Kemudian kakek petani itu memandang ke sekelilingnya dan dengan lantang dia pun berteriak, di mana orang-orang Butongpai yang telah berani mengirim tantangan kepada Godipai. Nah, aku datang mewakili Godipai untuk menerima tantangan itu. Tentu saja Chiang Tosu dari Kunlunpai merasa heran bukan main, akan tetapi sebelum ia dapat berkata sesuatu, nampak bayangan berkelebat keluar dari balik semak tak belukar dan di situ telah berdiri seorang laki-laki gagah perkasa yang berusia 40 tahun lebih. Orang ini berpakaian bagai seorang pendekar dan dipinggangnya tergantung sebatang pedang. Tubuhnya tinggi kurus dan sikapnya gagah, matanya tajam memandang pada kakek petani yang tadi menantang Butongpai. Sikap orang ini hormat, mungkin karena dia merasa lebih muda. Dia lalu mengangkat kedua tangan di depan dada menghadapi kakek petani Gobi Nungjin. Gobi Nungjin adalah seorang pendekar Gobi Pai yang amat gagah. Dan selama ini Butongpai selalu memandang hormat dan menganggap Gobi Pai sebagai saudara. Kami tidak pernah menantang Gobi Pai, bahkan saya datang ke sini sebagai wakil dari Butongpai untuk menghadapi tantangan yang kami terima dari Xiaolin Pai. Kami tidak pernah menantang Gobi Pai atau partai perselatan manapun juga. Setelah berkata demikian kepada Gobi Nungjin yang menjadi terheran-heran, wakil Butongpai itu pun sekarang memandang ke sekeliling lalu berseru dengan pengerahan hikangnya. Orang-orang Xiaolin Pai, dengarlah baik-baik. Kalian sudah menantang Butongpai dan inilah aku, Foacin Sumurid Butongpai mewakili partai kami untuk menerima tantangan kalian. Mendengar ucapan wakil Butongpai ini, Gobi Nungjin dan Chiangto selantas saling pandang dengan heran. Dan pada saat itu terdengar suara halus namun terdengar jelas dan menggetarkan. Omi Tuhut, agaknya dunia sudah akan kiamat. Apalah yang terjadi sungguh aneh dan muncullah seorang Hwesyo berusia lima puluhan tahun? Foacin Sumurid Butongpai segera memberi hormat. Kiranya Lonhu Hwesyo yang datang mewakili Xiaolin Pai yang menantang Butongpai? Nah, saya yang mewakili Butongpai untuk menerima tantangan yang membuat kami merasa penasaran sekali itu karena Foacin Sumurid Butongpai agaknya sudah mengenal benar siapa Hwesyo Xiaolin Pai ini. Dia pun segera meloloskan pedangnya dari pinggang dan siap untuk bertanding. Akan tetapi Hwesyo Xiaolin Pai itu malah merangkap kedua tangan di depan dadanya. Omi Tuhut, Foacin Sumurid Butongpai harap bersabar dulu. Tentu saja wakil-wakil dari empat perkumpulan atau partai perselatan terbesar di seluruh negeri itu menjadi terheran-heran mendengar ini. Kunlun Pai menerima tantangan dari Gobi Pai, lalu Gobi Pai menerima tantangan dari Butong Pai, sedangkan Butong Pai menerima tantangan dari Xiaolin Pai dan kini Xiaolin Pai menerima tantangan dari Kunlun Pai. Apa artinya semua ini? Sian Cai Chiang Tosu berseru heran. Bagaimana kami bisa menantang Xiaolin Pai yang kami anggap sebagai sahabat dan juga sumber segala ilmu yang kami miliki? Itu tidak mungkin sama sekali. Omi Tuhut, demikian pula Xiaolin Pai tak pernah menantang Butong Pai, kata Laun Hu Huwasyo dari Xiaolin Pai. Saya juga berani memastikan bahwa Butong Pai tidak pernah menantang Gobi Pai, kata Foacin Su. Dan Gobi Pai juga tidak mungkin menantang Kunlun Pai, kata Gobi Nung Jin. Omi Tuhut, sekarang Huwasyo Xiaolin Pai itu mengangkat kedua tangannya ke atas. Harap Cui bersabar dulu. Para suhu pimpinan di Xiaolin Pai tidak mungkin keliru. Ketika mengutus Pin Cheng turun gunung memenuhi tantangan itu, Pin Cheng sendiri melihat surat tantangan yang ditandai dengan cap dari Kunlun Pai, Chiang Tosu dari Kunlun Pai, Foacin Su dari Butong Pai, beserta Gobi Nung Jin dari Gobi Pai serempak menyatakan, bahwa mereka pun melihat keaslian surat tantangan yang diterima pimpinan masing-masing. Surat-surat tantangan itu pun memakai tanda cap dari partai yang menantang. Omi Tuhut. Kalau begitu, tentu ada pemalsuan. Ada pihak lain yang sengaja mengirim surat-surat tantangan itu untuk mengadu domba atau hendak mengacau keadaan. Kita harus waspada. Tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak. Suara ini bergemal keempat penjurus sehingga sukar diketahui dari mana asal suara itu. Empat orang wakil dari empat perkumpulan silat besar itu maklum bahwa ada orang pandai muncul, maka mereka pun sudah siap siaga. Fo'a Chin Su sudah mencabut pedang. Chiang To Su juga sudah mencabut pedang dari punggungnya. Sedangkan Go Binung Jin menyambar senjatanya yang istimewa, yaitu sedatang cangkul yang gagangnya lurus seperti Toya, dan Ho Sio Siao Lim Pai yang tidak pernah bersenjata itu siap dengan pengorahan Sinkang dan setiap urat syarafnya menegang. Mereka adalah orang-orang yang berkepandayan tinggi, orang-orang yang memiliki tingkat kedua dari perguruan masing-masing. Hahaha suara ketawa yang bergema di empat penjuru itu disusul oleh kata-kata yang juga mengandung getaran kuat. Kalian berempat bagaikan tikus-tikus yang terjepit. Tiba-tiba saja muncullah seorang kakek berusia enam puluhan tahun, bertubuh tinggi besar dan bermuka merah. Dia mengenakan jubah lebar yang berwarna merah pula. Pakainya seperti seorang pendeta, tapi rambutnya digelung rapi dan mengkilap bekas minyak, dan jepitan rambutnya merupakan perhiasan dari emas permata yang mahal. Akan tetapi di balik jubah merah itu nampak pula baju ketat selaman benang parak yang gemerlapan. Di antara empat orang tokoh partai-partai persilatan besar itu, hanya Lohun Hwesyo yang mengenal orang ini. Hwesyo ini menjura dengan sikap hormat kepada kakek tinggi besar bermuka merah itu. Ah, kiranya Lohun Hiong, orang gagah silau, yang datang. Tidak tahu apa alasannya maka engkau datang-datang memaki kami empat orang wakil partai-partai persilatan. Hwesyo kakek tinggi besar itu mendengus dengan sikap mengejek. Apalagi kalian ini jika bukan tikus-tikus pengkhianat bangsa, atau anjing-anjing, penjilat penjajah mancu. Hwesyo, jago dari butong pai itu menjadi merah mukanya karena marah. Lohun Hwesyo, siapakah orang yang sombong dan bermulut lancang ini? Hwesyo siauling pai itu belum menjawab, kakek tinggi besar itu sudah mendahuluinya. Kalian wakil-wakil butong pai, kunlun pai, dan godi pai? Ketahuilah bahwa kini kalian berhadapan dengan aku Lau Kanghui, wakil ketua Tian Lipang. Tiga orang itu terkejut. Tentu saja mereka sudah mendengar nama besar perkumpulan Tian Lipang, sebuah perkumpulan orang-orang yang menamakan diri mereka Patriot dan yang dengan gigih menentang pemerintah, yaitu penjajah mancu dan memerontak di mana-mana untuk menjatuhkan pemerintah penjajah. Akan tetapi di antara para anak buah Tian Lipang, banyak pula yang melakukan penyelewengan. Mereka melakukan kejahatan mengandalkan kekuatan mereka, mengganggu rakyat dengan perampokan dan pemerasan. Maka, dari empat buah perkumpulan persilatan besar itu, tentu sudah pernah murid-murid mereka bentrok dengan orang-orang Tian Lipang yang melakukan kejahatan. Sian Chai, kalau begitu agaknya Tian Lipang yang membuat undangan palsu kepada kami empat perguruan tinggi. Benarkah begitu kata Chiang Tosu dari kunlun pai? Hahaha, memang tepat. Kami yang membuat undangan palsu. Empat perguruan silat seperti perkumpulan kalian itu hanyalah perkumpulan pengkhianat dan pengecut. Kalian tidak menentang penjajah, tidak mau bekerja sama dengan kami, bahkan menentang kami dan banyak sudah anak buah kami yang tewas di tangan kalian. Hem, apa anehnya hal itu? Kami bukanlah perkumpulan pemberontak. Kami tidak mempunyai urusan dengan pemberontakan. Kalau murid-murid kami menentang murid-murid Tian Lipang, tentu bukan perkumpulan atau pemberontakannya yang ditentang, melainkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh para murid Tian Lipang. Kami adalah perkumpulan para pendekar yang menentang kejahatan, kapan saja, di mana saja dan dilakukan siapa saja kata Gobi Mungjin. Benar sekali itu kata Foa Chinsu. Murid-murid kami pernah menentang anggota Tian Lipang, bukan karena mereka memerontak terhadap pemerintah, tetapi karena mereka itu merampok dan memeras rakyat jelata. Hahaha, sudah berada di ambang maut, kalian masih berani bermulut besar. Kalian berempat bersiaplah untuk mampus dan kelak menjadi penyebab pertentangan antara perkumpulan kalian sendiri. Lau Kang Hui tertawa dan pada saat itu muncullah seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Angi Moli T.E. Kui Chu dan dua orang Su Hengnya dari Pek Lian Kau, yaitu Kuan Tian Chu dan Kui Tian Chu. Munculnya tiga orang ini disusul munculnya belasan orang Pek Lian Kau dan Tian Lipang yang mengepung tempat itu. On Mi T.E. Kata Lon Hu Hu Wasyu pada saat melihat orang-orang Pek Lian Kau yang dapat dikenal dari gambar teratai putih di bagian dada mereka. Kiranya Tian Lipang bersekongkol pula dengan perkumpulan siluman jahat dan agama palsu Pek Lian Kau. Kepung. Bunuh mereka Lau Kang Hui sudah memberi aba-aba. Dia sendiri sudah mencabut sebatang golok besar dan menyerang Lon Hu Hu Wasyu. Golok besar yang berat itu menyambar dengan cepat, berubah menjadi sinar perak yang amat kuat menyambar ke arah leher Lon Hu Hu Wasyu. Pendeta Siao Lin Pai ini cepat mengelap dengan menundukan muka dan menggeser kakinya sehingga tubuhnya mendoyong ke kanan dan dari jurusan ini, lengan kirinya meluncur dan dari jari tangannya menghantam ke arah lambung lawan. Lau Kang Hui mengelebatkan goloknya menyambut hantaman ini sehingga terpaksa Lon Hu Hu Wasyu menarik kembali lengannya yang diancam babatan golok, lalu kakinya yang menendang dengan cepat dan kuat ke arah perut lawan. Hebat memang gerakan silat tangan kosong dari Hu Wasyu Siao Lin Pai ini dan memang ilmu silat Siao Lin Pai merupakan ilmu silat yang paling tua dan bahkan telah menjadi sumber daripada ilmu-ilmu silat lainnya. Tapi Lau Kang Hui bukan seorang lemah. Dia juga sudah mempelajari banyak macam ilmu silat, diantaranya ilmu-ilmu silat Siao Lin Pai sehingga ia bisa mengenal gerakan lawan, maka dia dapat menjaga diri dan membalas dengan dasyat pula. Terjadilah serang-menyerang yang seru antara dua orang ini. Akan tetapi ada beberapa orang anggota Tian Lipang yang membantu wakil ketua mereka sehingga Hu Wasyu dari Siao Lin Pai ini dikeroyok dan terdesak hebat. Dia hanya bersenjatakan kaki tangan dibantu dua ujung lengan bajunya yang longgar dan panjang. Ang Imoli sudah menerjang Fo A Chin Su, jagoan Bu Tong Pai dengan pedangnya. Fo A Chin Su menyambut dengan pedang pula, maka kedua orang ini pun segera bertarung dengan seru. Seperti juga Lau Kang Hui, wanita ini dibantu oleh lima orang anggota Tian Lipang sehingga tentu saja Fo A Chin Su segera terdesak. Menghadapi Ang Imoli seorang saja dia sudah menemukan tanding yang tidak ringan, apalagi kini dikeroyok. Tiang Tos Su dikeroyok oleh Kuan Tian Cu yang menggunakan golok, bersama Kuan Tian Cu yang masih dibantu oleh lima orang anggota Pek Lian Kau sehingga Tos Su dari Kun Lun Pai itu pun terdesak hebat. Sementara itu, Kui Tian Cu dan lima orang anggota Pek Lian Kau lainnya telah mengepung dan mengeroyok Go Binung Jin yang memakai senjata cangkul. Memang Lau Kang Hui yang mengirim surat tantangan kepada empat penguruan itu telah merencanakan siasatnya lebih dahulu sehingga kini empat orang itu terkurung dan dikeroyok sesuai yang telah direncanakan. Setelah usaha Tian Lipang untuk membunuh Kaisar gagal, juga usaha mereka untuk mengajak Xiang Hang Hou bersekongkol membunuh Kaisar tidak berhasil pula bahkan mereka kehilangan Xiang San, tokoh Tian Lipang yang tewas dalam usahanya untuk membunuh Kaisar, Tian Lipang kemudian menggunakan siasat lain. Para pimpinannya berkumpul dan mengatur rencana. Pertama, mereka mengadakan persekutuan dengan Pek Lian Kau, agama sesat yang juga merupakan perkumpulan yang memberontak terhadap pemerintah. Kedua, mereka merencanakan siasat adu domba untuk mengacaukan dunia persilatan sehingga para pendekar dari empat perguruan silat yang besar akan saling bermusuhan dan tidak ada kesempatan lagi untuk menentang mereka dan membantu pemerintah Kalau mereka melancarkan gerakan pemerontakan. Demikianlah, surat tantangan kepada empat buah perkumpulan besar itu diatur dan kini para wakil empat perkumpulan itu dikepung dan dikeroyok, dipimpin Oyeh Lau Kang Hui yang menjadi wakil ketua Tian Lipang. Pek Lian Kau diwakili oleh Ang Imoli, Kuan Tian Chu dan Kui Tian Chu dengan sepuluh orang anggota Pek Lian Kau lainnya untuk membantu gerakan menjebak para tokoh dari empat perkumpulan besar itu. Seperti kita ketahui, Ang Imoli dan dua orang suhengnya itu melarikan diri dari kejaran Gang Gia Dewi yang dibantu Suma Chiang Bun. Ia menculik Yohan dan membawa anak itu melarikan diri. Mereka berhasil lolos dari pengejaran dua orang sakti itu dan tiba di Sarang Pek Lian Kau yang kebetulan sekali sedang menerima para pimpinan Tian Lipang untuk mengadakan persekutuan. Ketika empat orang wakil pimpinan para perguruan besar itu dikeroyok, Ang Imoli yang tidak pernah melepaskan Yohan dari pengawasannya, menggantung anak itu di atas pohon. Yohan dapat melihat dan mendengar semua yang terjadi, akan tetapi biarpun hatinya merasa penasaran dan marah, dia tidak berdaya. Kaki tangannya terbelenggu dan dia digantung jungkir balik di cabang pohon yang tinggi itu. Dia hanya dapat menonton dan mendengarkan, dan hatinya seperti ditusuk-tusuk melihat betapa kejahatan mengganas tanpa dia dapat berbuat sesuatu. Makin nampak olehnya betapa jahat orang-orang yang memiliki ilmu silat, dan betapa celaka orang-orang yang berada di pihak kebenaran apabila mereka menjadi pendekar silat. Andai kata empat orang itu merupakan orang-orang biasa, petani-petani yang tidak pandai ilmu silat, tidak mungkin kini mereka dikeroyok oleh orang-orang yang baginya nampak seperti serigala-serigala yang khas darah itu. Akhirnya terjadi apa yang dikhawatirkan Yohan yang tidak berdaya itu? Mula-mula lonhu-hosilo yang roboh. Seperti juga tiga orang tokoh lainnya, setelah dikeroyok selama lima puluh jurus yang dipertahankannya dengan mati-matian, Leon-Hu-hosilo sudah menderita luka-luka. Pada suatu saat yang baik, dia berhasil memukulkan dua tangannya ke arah dada Lau Kang-hui dengan pengerahan tenaga sekuatnya tanpa mempedulikan lagi perlindungan diri sendiri. Dia ingin mengadu nyawa dengan wakil ketua Tian Lipang itu. Pukulannya berhasil mengenai sasarannya dengan tepat sekali. Bukh. Kedua telapak tangan itu mengenai dada yang bidang dari Lau Kang-hui. Tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Lon-hui-hosilo ketika kedua telapak tangannya bertemu dengan benda yang keras dan kuat sekali. Ketika dua tangannya menghantam dada, Lau Kang-hui sama sekali tidak mengelak bahkan membarengi dengan gerakan goloknya ke arah lambung lawan. Dan hanya sedetik setelah kedua tangan hwosilo itu menghantam dada, ujung golok juga menyabet lambung dan merobek lambung perut Lon-hui-hosilo. Lau Kang-hui terhuyung ke belakang oleh pukulan itu, akan tetapi Lon-hui-hosilo terkulai roboh mandi darah. Wakil ketua Tian-hui-hosilo itu tidak terluka karena dibalik jubah merahnya dia sudah menggunakan baju ketat dari sulaman benang parak yang membuat tubuhnya kebal. Jangan bunuh dulu bentak Lau Kang-hui kepada para pembantunya yang tadinya hendak menghujankan senjata karena marah. Beberapa orang kawan mereka yang mengeroyok juga tadi dirobohkan hwosilo yang lihai itu. Robohnya Lon-hui-hosilo yang terluka parah disusul robohnya Chiang-to-su oleh Kuan Tian-cu dan teman-temannya. Chiang-to-su roboh dengan luka parah pada lehernya, membuat dia roboh pingsan dengan darah mengucur keluar dari luka itu. Foa Chin-su juga roboh oleh tusukan pedang Ang Imoli pada dadanya, sedangkan Gaudi Mung-jin yang tadi mengamuk dengan hebat, roboh pula oleh bacokan pedang Kui Tian-cu yang mengenai ringgangnya. Seperti juga Lau Kang-hui, tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu melarang anak buah mereka membunuh orang yang dikeroyok dan telah roboh terluka parah. Kemudian, Lau Kang-hui memberi isyarat kepada tiga orang sekutunya. Mereka mengangguk. Kuan Tian-cu lalu mengambil cangkul yang tadi dipergunakan Gaudi Mung-jin sebagai senjata dan dengan senjata ini dia lalu menghantam ke arah kepala Chiang-to-su, tokoh Kun Lun-pai yang sudah roboh tak berdaya ini. Tanpa dapat mengeluarkan keluhan lagi. Chiang-to-su yang dihantam cangkul itu tewas dengan kepala luka besar oleh cangkul. Kini Kui Tian-cu mengambil pedang milik Foa Chin-su dan dengan pedang itu dia pun menyerang kepala Gaudi Mung-jin. Tokoh dari Gaudi-pai ini pun langsung lewas seketika dengan kepala terluka hebat oleh pedang itu. Lau Kang-hui yang tadi merobohkan Lon Hu-ho-sio membergunakan pedang milik Chiang-to-su dari Kun Lun-pai tadi untuk membunuh bekas lawannya itu dengan melukai kepalanya pula. Kini tinggallah Foa Chin-su. Karena mereka mengatur siasat agar empat orang saling bunuh sesuai dengan bunyi surat tantangan masing-masing, maka seharusnya Foa Chin-su murid dari Butong-pai terbunuh oleh murid Xiao-lim-pai yang mengirim surat tantangan. Akan tetapi Lon Hu-ho-sio tidak pernah menggunakan senjata, maka Angi Muli merasa ragu-ragu bagaimana harus membunuh murid Butong-pai itu. Mudah saja, kata Lau Kang-hui sambil tersenyum. Aku pernah mempelajari ilmu pukulan Kang-si Chiang, tangan pasir baja, dari Xiao-lim-pai. Biarlah aku memukul dia dengan ilmu itu. Lau Kang-hui lalu menghampiri tubuh Foa Chin-su yang sudah tergolek dan terluka parah tanpa mampu bangkit lagi itu. Dia lalu menggerak-gerakan jari tangan kanannya sehingga terdengar bunyi berkerotokan, lalu dipukulkannya telapak tangan kanannya ke arah kepala Foa Chin-su. Terdengar suara keras dan kepala itu pun menjadi retak, dan Foa Chin-su tewas seketika. Ada tanda telapak tangan dengan sebagian jari-jarinya pada pipi dan pelipis yang terpukul. Walaupun dia harus beberapa kali memejamkan Mat-su karena merasa ngeri, Johon dapat melihat semua itu. Dia seorang anak yang cerdik, maka setelah melihat dan mendengar kesemuanya itu, dia pun mengerti apa yang menjadi siasat keji dari orang-orang Tian Lipang dan Pek Lian Kau. Diam-diam dia merasa penasaran bukan main. Bahaya besar mengancam keamanan negeri, pikirnya. Tentu dua gerombolan penjahat yang bersekutu itu akan mengirimkan mayat-mayat itu sebagai bukti kepada perguruan masing-masing yang telah menerima surat tantangan, sehingga dengan demikian maka empat perguruan besar itu akan saling bermusuhan. Sungguh tipu muslihat yang amat jahat dan kejam. Dia melihat betapa mereka membawa pergi mayat-mayat itu, akan tetapi dia tak dapat menahan kemarahannya. Ang Imoli, engkau sudah membiarkan dirimu terseret ke dalam perbuatan yang paling keji dan jahat yang pernah kulihat. Apakah engkau tidak takut akan akibat dari semua perbuatanmu itu? Tuhan pasti akan menghukumu, Ang Imoli. Suara anak itu lantang sekali, mengejutkan Lau Kang Hui yang tak pernah tahu bahwa Ang Imoli datang membawa anak kecil yang kini digantung di pohon. Dia menoleh dan melihat anak yang tergantung dengan kepala di bawah itu. Dia pun terbelalak. Terima kasih telah menonton!